Intro Ini karena pencahayaan kurang Bang, sini dulu Ini apa? Dusun apa? Kelayam Dusun Kelayam Nah, yang unik di Dusun Kelayam ini Dia tuh ada satu betang gitu Satu betang Atau istilahnya tuh rumah panjang gitu ya Nah, ini luar biasa Akhirnya kesampaian juga Saya sampai ke Kepua Sulu Ke Putus Sibau ini, daerah ini Masih ketemu rumah panjang model begini Model begini Ini berapa pintu Pak ya? 25 pintu Terus, kalau jumlah kakaknya Lebih Karena ada yang katanya tadi kan Satu pintu berapa kakak kan? Ada yang dua Misalnya kan Pak? Ya, Pak Kadus ya? Ya, ya Ada yang Ada yang dua Kalau cerita Pak Kadus ini Pak Kadus Kalau cerita Pak Kadus tadi Ini biar agak terang Jamannya Pak Kadus Masih sekolah ini dibangun kan? Ya, ya Jadi udah Udah sekitar 20 tahunan lebih ya Terus tadi kata Bapak Dari mana jak yang diam disini itu Apa namanya tadi? Nyebutnya silahnya? Dalam masa Iban Belum kita pilih dampak Oh Maka ini dampak untuk memikir ini Makin dampak dulu Kekil-kecil dari ini Oh, jadi Yang sepanjang ini bukan langsung sekali jadi? Enggak Nambah-nambah? Enggak Oh, enggak? Memang langsung sepanjang ini? Oh Pokoknya ada kayu siap Enggak Memang udah direncanakan untuk 25 pintu gitu? Iya Oh Ini Baju Panjang prosesnya untuk pemikiran ini Ini enggak sembarang Masa balik-balik kan ini orang-orang ini enggak bisa Jadi Kepit kata kami Oh Jadi ada aturan-aturan Petua-petua Untuk mengatur itu Jadi enggak bisa langsung Susun kayak Kita urut gitu aja Dapatnya bukan sekali dua Terus Nanti baginya macam mana? Orang tua Pak Kadu dapat yang mana itu Berdasarkan apanya? Sesuai dengan sehatan Oh Bahwa Ini Nuwan Ini Abang Nuwan Ini ada orang satu lagi sini Yang bisa Jadi yang bisa? Yang bisa harus ada dua Baru bisa Oh Oh Kita berhentek Adik-beradik Sedara Masih dalam Ada hubungan Itu bisa? Bisa Oh Macam gitu Sampai hari ini masih Oh Itu pun diterapkan dalam kita berladang Iya Enggak terbarangan Kalau misalnya Saya Ngotot melanggarnya Oh Nggak bisa itu kan Enggak diterima Risiko Risiko terkentu Apa? Ladangnya enggak panen? Enggak panen ladangnya Kadang-kadang kita yang kena Oh kualat ya Oh Musibahnya bisa ini ya Jadi sampai sekarang tetap di Kena keluarga kita Jadi memang diikutilah itu ya Berapa jauh ladang kita Yang 25 rumah ini dari sini? Ada yang jauh Oh ada yang jauh sekali? Jauh Ada yang sampai 3 kilo 2 kilo Kalau yang sampai segitu Dia enggak pulang hari lah ya? Pulang hari juga Tetap pulang hari? Pulang hari Saya pikir tinggal di apa? Kecuali Ada pondok-pondok Masa-masa ngetap ada Oh ada juga pondoknya Kecuali masa-masa ngetap Kalau listrik ini masuknya kapan? Ini lupa juga aku Ada 10 tahun? Belum? Ada Oh udah? Ada Udah ada 10 tahun ya Karena ini kan dekat ini ya Ke Badaw ini tinggal 40 kilo Saya enggak ini Saya pak kira-kira Tahun 89 itu tahun Berapa tahun ya Nanti ya 90 ke 90 ke 1000 30-an tahun yang lalu Saya KKN Itu Ke Nanga Badaw Nama desanya itu Sungai Tembaga Oh Gimana tuh? Oh Badaw kan? Jalan kaki tuh pak Setengah hari ke satu hari Jalan ke desanya tuh Cuma ada satu betang itu Rumahnya Terus ada SD Kami tinggal di Puskesmas KKN Berempak Bayangkan pak Tahun 89 Itu diantar bisnya tuh Sampai Sintang Dari Sintang Dijemput Pak Japari Bupati tuh Naik Kapal Bandung Sampai ke Semitau Nah dari Semitau baru mencar Ada yang naik Kelotok Kan kami nyebrang danau ya Kalau itu kan? Iya Nyebrang danau Sampailah ke Badaw tuh Dari situ jalan kaki Dengan pak camatnya Iya Ke arah Sungai Tembaga Masih ada ya desa itu ya? Masih ada Masuk apa dia? Masuk ke camatan apa? Ke camatan Apa tuh? Ke camatan Masuk Nanga Kantu ya? Nanga Kantu Kalau tidak Kalau bukan Polikiniana Nanga Kantu Kalau berencana Nanga Kantu Luar biasa Bersangka orang kita juga Tapi Bersangka muda Bersangka sawit sekarang Yang ini ya? Oh Iya Oke Makasih pak gadus Jadi ini luar biasa ya teman-teman Salah satu budaya Peninggalan Salah satu bukti Kerukunan Kehidupan masyarakat Pada waktu itu Khususnya masyarakat Dayak Di daerah Putus Sibau Kapuasulu ini Yaitu warisan Rumah Betang Jadi mereka membuat rumah itu Satu bentangan gini Macam ini Contoh sekarang ini Saya tidak bisa langsung ke Ujung-keujung Ini 25 pintu ya pak ya 25 pintu Dan setiap pintu itu Ditinggali Paling tidak Satu kakak Atau bahkan ada yang Dua kakak Jadi luar biasa Ini lebar kesananya Berapa jauh? Belakang Ada 25 meter Sampai ke Sampai ke 20 meter lah ya Lebarnya Ke belakang sana kan Oke Ya guys ya Luar biasa Ini karena kamera saya Tidak bisa nangkap ini Ini terasnya Ini terasnya Nah ini lagi Pada duduk-duduk Dan kawan-kawan ini Lagi menyiapkan Untuk acara pertemuan Ada rapat malam ini Tentang apa? Rapat apa? Inisiasi apa? Kelompok apa? Kelompok tani? Oh Kelompok restorasi Oke Mudah-mudahan sukses Menarik sekali Beruntung sekali Saya berkesempatan Untuk melihat ini kembali Memori 30 tahun yang lalu ya Terima kasih Sukses selalu Dan ini adalah Salah satu Kearifan lokal Yang harusnya Tetap kita jaga ya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya